Ya oke teman-teman kali ini kita mau tutorialin bagaimana cara melepas atau membongkar dan memasang kampas rim depan ya Ini kita kendurkan dulu di baut 8 ini Lalu kita kendurkan baut ini yang buat pengikat rumah Nah kita gunakan kunci L6 kembang ya Kunci L6 yang kembang ya Nah ini Oke setelah ini sudah kita kendurkan aduk bawah lalu kita lepas ya Nah seperti ini ya Lalu kita lepas untuk baut pengunci yang menggunakan baut 8 ini ya Oke setelah kita lepas Nah ini kita tarik aja ya Nah kita tarik Nah untuk kampas rim otomatis sudah tidak ada pengikatnya lagi ya Dan sudah bisa terlepas Setelah itu kita lepas untuk dudukannya ini ya Kita lepas Kadang juga ada yang seret ya teman-teman yang berkarat ya Kalau ini ya ini yang mudah ini ya Tidak berkarat karena mungkin orangnya perawatannya rutin ya Jadi masih enak nih ya Nah setelah itu bisa kalian bersihkan dulu itu Karena ini sudah lumayan bersih langsung kita tekan aja ya Dengan cara menggunakan kunci ring 19, 17, 14, bebas ya Nah dengan cara ditekan seperti ini Masukkan saja tekan Nah kalau sudah masuk seperti ini Nah ini Ini berarti berhasil ya untuk memasukkan piston remnya ya Kalau sudah seperti ini kita kasih sedikit gris atau gemuk ini ya Disini tipis-tipis saja ya Jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak takutnya malah debu banyak yang menempel ya Ini kita pasang untuk dudukan rumah cakram Lalu kita pasang kampas rem yang barunya ya Nah ini Ya ini untuk tipe semua tipe motor sama aja ya Untuk teori ataupun teknik pemasangan atau pembongkarannya ya Sorry ya Nah ini seperti ini kita pasang baut penguncinya ya Nah kita agak sedikit tekan ya Karena ada pelat yang mengganjal di kampas remnya itu tadi Oke Untuk yang sebelahnya Nah jangan sampai kebalik ya untuk kampas rem ini ya Ataupun kampas cakram Kita masukkan Kita kencengkan ya Gak perlu kenceng-kenceng banget ya Yang penting bisa terpasang dulu Nah seperti ini ya Kalau sudah seperti ini Ini sudah 90% berhasil ya 90% berhasil Lalu kita langsung pasang Nah kita pasang baut lagi Jadi seperti itu ya teman-teman ya Tinggal kita kencengkan dan Kalau tidak ada masalah Untuk pemasangan selesai Seperti teman-teman ya Untuk pemasangan kampas cakram atau kampas rem depan Semoga bermanfaat Dan semoga bisa mengedukasi kita semua Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih ya